Hai partners, saya Fredy dari Manulef Asset Management Indonesia. Millennial adalah generasi yang menghadapi lebih banyak tantangan dibandingkan generasi sebelumnya. Berhadapan dengan persaingan yang lebih ketat dan kebutuhan hidup yang lebih mahal. Termasuk dalam hal ini memperoleh hunian. Ketika usia kita masih muda, belum berkeluarga, kebutuhan ini nggak terlalu terasa. Tetapi ketika kita memasuki fase berkeluarga, hunian milik sendiri ini semakin menjadi kebutuhan utama. Masalahnya kebutuhan akan hunian tersebut datangnya juga sering bersamaan dengan kebutuhan-kebutuhan lain. Inilah kenapa memiliki hunian sebaiknya dirintis sedini mungkin ketika belum banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Menentukan properti yang akan kita jadikan tempat tinggal tentunya nggak bisa sembarangan. Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk memastikan properti impian benar-benar menjadi milik kita. Langkah pertama tentukan hunian impian. Dan ini bukan soal hanya tampilan atau lokasi, tapi juga harganya dibandingkan kemampuan finansial kita. Jangan ragu untuk mencari informasi dengan bank sebagai penyedia KPR. Idealnya cicilan utang kita ini maksimum sepertiga dari penghasilan bulanan. Jangan lupa juga memperhitungkan inflasi harga rumah. Hal ini penting. Kenapa? Agar perkiraan kita tidak meleset. Mengingat kredit rumah ini masih harus menunggu beberapa tahun lagi hingga kita memiliki sejumlah uang untuk membayar uang muka. Langkah kedua adalah mempersiapkan keuangan kita. Kredit rumah atau apartemen biasanya jangkanya panjang, jadi komitmen kita pun harus panjang. Karena itu sebaiknya kita terlebih dahulu mempersiapkan kondisi keuangan kita agar tidak terbeban dengan terlalu banyak utang. Jadi lunasi dulu utang-utang konsumtif dan menghindari berutang lagi untuk mendapatkan hal-hal yang sebenarnya prioritasnya tidak tinggi. Yang kedua adalah mengamankan sejumlah dana darurat. Biasanya enam kali pengeluaran bulanan kita. Dana darurat hanya boleh digunakan ketika terjadi hal-hal mendesak yang tidak disangka, tidak dapat dihindari, tidak dapat ditunda. Dana darurat ini dapat menyelamatkan kita ketika keadaan mendesak, sementara kita masih harus membayar cicilan atas KPR rumah atau apartemen tersebut. Kemudian langkah terakhir, langkah ketiga, merintis uang mukanya. Saatnya mengumpulkan dana untuk uang muka KPR tersebut. Untuk mewujudkan rencana memiliki hunian, kita harus berkomitmen untuk mengumpulkan uang muka dalam jangka waktu tertentu. Agar harga hunian yang kita impikan tidak naik terlalu jauh di luar kemampuan kita, kita perlu mengumpulkan uang muka dalam waktu seminimal mungkin, secepat mungkin. Untuk membantunya, sebenarnya ada beberapa alternatif investasi, termasuk juga investasi di pasar modal. Karena jangka waktunya cukup pendek, kita ingin menghindari fluktuasi yang berlebihan atas perkembangan dana tersebut. Reksadana dapat menjadi alternatif yang ideal sebagai kendaraan untuk mengumpulkan uang muka hunian ini. Dalam kerangka waktu yang relatif pendek, tanpa fluktuasi berlebih, kita dapat memilih reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Keduanya berbasis obligasi dan deposito, sehingga nilainya tidak terlalu berfluktuasi, volatilitasnya rendah. Jadi, dengan demikian tujuan jangka pendek, seperti uang muka properti cukup aman, dipacu dari reksadana pendapatan tetap maupun reksadana pasar uang itu. Selain itu, reksadana juga alternatif yang sangat liquid, karena dapat dicairkan kapan saja, tanpa ikatan jangka waktu. Begitu kita harus membayar uang muka atau uangnya sudah cukup, kita bisa lakukan langsung. Jadi, kesimpulannya bagi kita yang ingin segera memiliki rumah atau apartemen, jangan buang waktu, generasi milenial pun bisa melakukannya. Segera tentukan hunian impian kita, siapkan keuangan kita lebih sehat, lalu rintis uang mukanya. Terima kasih telah menonton!